Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman semua berjumpa kembali bersama saya Muhammad Iyani pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana saya memanfaatkan atau memaksimalkan Google Sheet untuk membuat laporan hasil belajar siswa atau untuk membuat rapor siswa secara online disini Bapak Ibu, teman-teman semua saya menggunakan 100% Google Sheet sekaligus saya menguji coba formula atau fungsi-fungsi sederhana untuk membuat laporan hasil belajar ini nah di tampilan sekarang yang teman-teman lihat ini adalah tampilan rapornya kemudian disini saya juga menggunakan navigasi untuk melihat nilai untuk dicetak gitu ya jadi ketika saya memberikan nomor 1 maka datanya sesuai dengan nama nomor urut 1 lalu kalau saya ganti 2 disini bagian ini saya ganti 2 nah ini akan berubah 2 nah ini Bapak Ibu, teman-teman semua kita bisa gunakan Google Sheet dimana Google Sheet mungkin ya mungkin ada yang belum pernah mencoba jadi Google Sheet ini aplikasi atau layanan layanan yang ada dari account Google jadi kalau Bapak Ibu menggunakan account email Gmail itu maka secara otomatis bisa menggunakan fitur atau layanan Google Sheet bedanya kalau yang biasa kita gunakan sekarang ada Microsoft Excel ya nah kalau di Google dia punya Google Sheet yang fungsinya hampir mirip dengan Microsoft Excel nah kelebihan dari Google Sheet menurut saya nanti disini laporan hasil belajar ini bisa kita kolaborasikan dengan rekan-rekan guru tentunya ini nanti kita bisa mengisi nilai bersama-sama kita bisa mereview nilai bersama-sama mungkin juga disini nanti untuk pihak sekolah atau manajemen sekolah bisa memonitor perkembangan nilai dari hasil belajar siswa kita nah yang menariknya lagi Google Sheet ini kan gratis ya jadi Bapak Ibu bisa menggunakan account email tadi kemudian memanfaatkan Google Sheet ini untuk pembuatan laporan hasil belajar siswa secara online nah pada video ini saya tidak menunjukkan bagaimana cara membuatnya jadi next video berikutnya saya akan mulai dari awal format rapornya kemudian nanti kita menggunakan fungsi-fungsi sederhananya dan sampai nanti hasilnya sama seperti ini gitu ini kalau kita lihat ini contoh ya contoh nama sekolahnya alamatnya lalu ada data peserta didiknya ya lalu disini ada mata pelajaran nah ini bisa kita sesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu nilai disini ada nilai nah untuk nilai ini semua otomatis berubah ketika kita menggunakan navigasi ini ya misalnya kita gunakan 3 maka akan berubah kita gunakan 4 disini akan berubah sampai ke bawah disini ada nilai disesuaikan ini saya ambil contoh kalau ibaratnya di SMK gitu ya kemudian ada catatan akademik kegiatan extracurricular ini bisa ditambahkan aktivitasnya nilainya kemudian ketidakhdirat lalu ada peringkat ini juga secara otomatis ada bagian validasi ada validasi orang tua atau wali wali kelas dan kepala sekolah nah ini bisa di edit bisa di edit tentu harapan saya video ini nanti kita belajar bersama-sama membuat kembali dari awal supaya nanti bapak ibu atau teman-teman yang ingin belajar membuat laporan nasib belajar menggunakan Google Sheet ini bisa selesai sesuai dengan kebutuhan dari sekolahnya nah ini halaman atau sheet raport ini kalau dicetak misalnya saya gunakan select area kemudian saya print nanti disini bisa kita print tinggal di print tinggal disesuaikan kertasnya ya kemudian pada sheet nilai atau data nilai disini bisa diisikan tadi juga ada nilai ranking catatan akandagemic kemudian kegiatan ekstra kurikuler ketidakadirannya diisi semua nah mungkin tidak perlu terlalu lama disini karena nanti saya akan ajarkan ada sesi videonya kemudian data siswa ini dilengkapi karena data ini juga ya data siswa dan data nilai ini akan digunakan pada sheet raport saya rasa itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan video ini bermanfaat kalau seandainya ada pertanyaan silakan berikan kolom di chat nanti sekaligus saya bisa melihat mungkin juga ada tanggapan atau masukan dari teman-teman bapak ibu dari pengajar atau dari sekolah demikian terima kasih atas perhatiannya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati